Jadwal lengkap siaran langsung Piala Asia 2024 yang ditayangkan oleh iNewsTV, RCTI, dan Vision Plus Jadwal lega pembuka matchday pertama di hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Pertandingan Qatar lawan Libanon ditayangkan iNewsTV jam 11 malam Selanjutnya di hari Sabtu tanggal 13 Januari Pertandingan Australia lawan India ditayangkan iNewsTV jam setengah 7 malam China lawan Tajikistan ditayangkan iNewsTV jam setengah 10 malam Di hari Minggu tanggal 14 Januari Pertandingan Uzbekistan lawan Suriah ditayangkan iNewsTV jam setengah 1 dini hari Jepang lawan Vietnam ditayangkan iNewsTV jam setengah 7 malam Uni Emirat Arab lawan Hong Kong ditayangkan PCN Plus jam setengah 10 malam Di hari Senin tanggal 15 Januari Pertandingan Iran lawan Palestina ditayangkan iNewsTV jam setengah 1 dini hari Korea Selatan lawan Bahrain ditayangkan iNewsTV jam setengah 7 malam Indonesia lawan Irak ditayangkan RCTI jam setengah 10 malam Di hari Selasa 16 Januari Pertandingan Malaysia lawan Jordania ditayangkan iNewsTV jam setengah 1 dini hari Thailand lawan Kyrgyzstan ditayangkan iNewsTV jam setengah 10 malam Dan di hari Rabu 17 Januari pertandingan Arab Saudi lawan Oman ditayangkan iNewsTV jam setengah 1 dini hari Kemudian match day kedua di hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Pertandingan Lebanon lawan China ditayangkan iNewsTV jam setengah 7 malam Tajikistan lawan Qatar ditayangkan iNewsTV jam setengah 10 malam Selanjutnya di hari Kamis tanggal 18 Januari Pertandingan Syria lawan Australia ditayangkan iNewsTV jam setengah 7 malam India lawan Uzbekistan ditayangkan iNewsTV jam setengah 10 malam Di hari Jumat tanggal 19 Januari Pertandingan Palestina lawan Uni Emirat Arab ditayangkan iNewsTV jam setengah 1 dini hari Irak lawan Jepang ditayangkan iNewsTV jam setengah 7 malam Vietnam lawan Indonesia ditayangkan RCTI jam setengah 10 malam Di hari Sabtu tanggal 20 Januari Pertandingan Hong Kong lawan Iran ditayangkan iNewsTV jam setengah 1 dini hari Jordania lawan Korea Selatan ditayangkan iNewsTV jam setengah 7 malam Bahrain lawan Malaysia ditayangkan iNewsTV jam setengah 10 malam Di hari Minggu tanggal 21 Januari Pertandingan Oman lawan Thailand ditayangkan Vision Plus jam setengah 10 malam Dan di hari Senin 22 Januari Pertandingan Kyrgyzstan lawan Arab Saudi ditayangkan iNewsTV jam setengah 1 dini hari Kemudian Mesdi ketiga di hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Pertandingan Qatar lawan China ditayangkan iNewsTV jam setengah 10 malam Tajikistan lawan Lebanon ditayangkan Vision Plus jam setengah 10 malam Di hari Selasa tanggal 23 Januari Pertandingan Australia lawan Uzbekistan ditayangkan iNewsTV jam setengah 7 malam Suriah lawan India ditayangkan Vision Plus jam setengah 7 malam Hong Kong lawan Palestina ditayangkan Vision Plus jam setengah 10 malam Iran lawan Uni Emirat Arab ditayangkan iNewsTV jam setengah 10 malam Di hari Rabu tanggal 24 Januari Pertandingan Iraq lawan Vietnam ditayangkan iNewsTV jam setengah 7 malam Jepang lawan Indonesia ditayangkan RCTI jam setengah 7 malam Dan di hari Kamis tanggal 25 Januari Pertandingan Korea Selatan lawan Malaysia ditayangkan iNewsTV jam setengah 7 malam Jordania lawan Bahrain ditayangkan Vision Plus jam setengah 7 malam Kyrgyzstan lawan Oman ditayangkan Vision Plus jam 10 malam Arab Saudi lawan Thailand ditayangkan iNewsTV jam 10 malam Berikut ini daftar grup A sampai grup F Biala Asia 2024 di Qatar Nantinya peringkat ke-1 dan 2 setiap masing grup Ditambah 4 negara yang berada di peringkat 3 terbaik akan lolos ke babak 16 besar Untuk pertandingan babak 16 besar sampai final akan dihelat tanggal 28 Januari Hingga 10 Februari 2024 Menurut prediksi kalian negara mana aja yang bakal lolos ke babak 16 besar sob Berikut ini bagian pasi gugur Piala Asia 2024 Jika Indonesia berhasil finish di peringkat ke-1 grup D Maka di babak 16 besar Indonesia akan bertemu dengan peringkat 3 terbaik dari grup B, grup E, atau grup F Jika Indonesia finish di peringkat ke-2 grup D Indonesia akan bertemu dengan juara grup E Dan jika Indonesia berhasil menjadi salah satu peringkat 3 terbaik Maka di babak 16 besar Indonesia akan bertemu dengan juara grup A, atau juara grup B Untuk link streaming Piala Asia 2024 akan ditulis di komentar video ini sobat Terima kasih